Fuji mengakui dirinya tidak jago akting hingga trauma untuk main film lagi. Kini Fuji ogah main film karena masih merasa dirinya tidak bisa akting. Meski Fuji pernah mempunyai pengalaman akting di film yang pernah dia bintangi, tapi bermain film tersebut justru membuatnya takut ambil job lagi. Karena Fuji pernah dinyinyir aktingnya masih kurang bagus dan natural. Ternyata nyinyiran tersebut berdampak pada psikologi Fuji hingga trauma bermain film lagi. Alhasil Fuji sadar diri aktingnya jelek, ngaku kapok main film. Fuji anti-utami putri alias Fuji dikenal sebagai seleb dram. Nama Fuji semakin naik dan usai jadi sosok yang merawat gala Sky Putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Punya banyak fans di media sosial, Fuji juga kini banyak menjadi brand ambasador dan banyak tawaran endorse. Namun demikian, Fuji juga pernah punya pengalaman berakting di depan kamera. Film pertama Fuji itu berjudul Bukan Cinderella. Namun sayang, film debut Fuji itu justru panen nyinyiran netizen. Banyak yang menilai akting Fuji masih kurang bagus dan natural. Mendengar hal itu, Fuji tak merasa marah. Ia bahkan mengakui bila aktingnya memang kurang maksimal. Pengakuan Fuji itu terlontar di kanal YouTube Deddy Corbusier pada Sabtu, 6 Januari 2024. Di video itu, Fuji mengungkap rasa traumanya saat bermain film. Fuji merasa akting pertamanya itu sangat jelek. Ia pun mengaku banyak netizen yang menghujatnya lantaran aktingnya tersebut. Meski trauma, adik Fadli Faisal ini tak menutup kemungkinan akan terjun lagi di dunia akting. Seperti diketahui, Fuji memang sempat membintangi film berjudul Bukan Cinderella. Di film itu, Fuji didapuk jadi pemeran utama dan menjadi lawan main Rafael Adwell. Film itu sendiri diangkat dari cerita di Wattpad. Selain main film, Fuji juga bolak-balik membintangi iklan. Ia bahkan sering didapuk jadi model video klip para musisi tanah air. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.